Eastland itu bentuk kolaborasi sebenernya kolaborasi? pasar tenan dengan banyaknya 20 mati waaah, apa lagi pak? waaah, apa alasannya apa? kenapa di gajet? kalau di gajet, itu harus nyanyinya salah kesalahan enggak, terus salah kesalahan gue mulai sub-bar terus ketika kalian pulang dari acara itu itu bisa diceritakan ke teman-teman bahwasannya Eastland itu aku mendapatkan pengalaman di Eastland mungkin lebih tepatnya bahwasannya kalian getun enggak, Moro? hehehehe itu on the way, on the warga ngobrol asik sambil tertawa on the way, on the warga ngobrol asik sambil tertawa on the way, on the warga info dan fakta via media on the way bersama 24 media baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you terutama untuk teman-teman para warga, friend-friend dirumah yang mungkin sampai saat ini tetap setia nongkrongi channel ini di channelnya Banyuwangi 24jam di kontennya otw on the warga beberapa hari ini banyak sih sliveran-sliveran di media sosial famlet-famlet tentang acaranya hari jadi atau ulang tahunnya Banyuwangi 24jam yang sewindu ke-8 tahun makasih juga buat para warga saya tetap support Banyuwangi 24jam hingga saat ini di tahun ke-8 dan beberapa event-event telah diselenggarakan dari Banyuwangi 24jam juga thank you dan kali ini kembali lagi ke beberapa famlet yang ya lumayan menarik di sosial media terutama di IGnya Banyuwangi 24jam kali ini saya ingin ngobrol langsung bersama teman saya ini kali kedua saya ketemu walaupun saya nggak kenal-kenal amat tapi kita sok akrab ada medet selamat sore menjelang suri lagi kabar gimana bro? Alhamdulillah baik-baik Alhamdulillah baik ini aku ngobrol-ngobrol ngobrol ke Gus ini nggak usah nyebut nggak usah nyebut nggak usah nyebut eee medet ini salah satu eee bisa dikatakan pencetus nggak sih ini event aku lebih kenal medet ini lebih ke pasar tenan pasar tenan tenan-tenan apa? tenan-tenan apa? tenan nggak apa-apa pasar tenan apa ini pasar-pasaran? enggak ya itu pasar tenan-tenan enggak ngu mungkin sekena genteng dan sekitarnya ya ya banyak yang tahu lah kesampaiannya apalagi teman-teman eee perpasaran perpasaran enggak leh aku ingin ini sih leh beberapa waktu lalu mungkin tahun lalu ya ada nih event eee tenan di Banyuwangi adanya kan di Genteng iya 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 dengan rentetan acara beberapa ada beberapa komunitas disitu nimbrung di kanamnya lah waktu itu aku juga Alhamdulillah pas waktu acara tenan itu juga nggak masuk hehehe 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 apa sih leh? tenan ini apa? menurut lo? hehehe pasar tenan itu benang merahnya itu apa pak? pasar tenan itu pak? eee itu di kabupaten sebelah keresahannya itu sebenarnya lahir dari pandemi covid hehehe karena jual beli atau perdagangan itu tadi selalu online pada waktu itu iya akhirnya memberanikan diri untuk menggabungkan teman-teman UMKM hehehe selalu juga aku dulu berdampak aku juga di warung juga iya aku punya warung terus warungku juga berdampak karena adanya pandemi PPKM dan lain-lain penjualan menurun terus kemudian kita aku dan teman-teman punya spirit yang sama untuk membantu konco-konco UMKM aku mau enggak weh apa ya apa ya pasar seng aku mau jual belinya secara langsung secara langsung offline ya offline ini cuma dodol-dodolan biasa kan kurang menarik nah pada akhirnya ya apa kita menggabungkan ini ada aktivitas dari komunitas terus kita manggil beberapa band-band lokal untuk mengisi juga disitu kemudian ya jadilah acara aku lain di kabupaten sebelah dan lainnya JDM oh JDM kalau dipanjangkan nanti kabupatennya keonangan weh setelah itu setelah JDM berjalan selama empat kali empat kali bisa empat kali sudah sudah empat kali terus aku mikir kayak kayak aku dunggawi dengan Banyuwangi di Banyuwangi dengan konsep yang sama dengan tema yang sama spiritnya sama menggabungkan beberapa UMKM ini secara value secara value secara nilai itu bisa cross market antara UMKM dan UMKM yang lain misal enek singtuk dolan celono enek singtuk dolan kelambi saling beli saling enek singtuk celono enek singtuk kelambi kemudian ada handcraft disitu kemudian ada sneaker-sneaker kuliner kuliner juga ada F&B juga ada ikilah spiritnya adalah cross market pada waktu itu selain dan menghidupkan kembali jual beli offline kita juga disitu spiritnya cross market kemudian bikin di Banyuwangi pada waktu itu di April 2024 tahun ini berarti awal tahun awal tahun kok responnya bagus responnya bagus kemudian audiensnya juga menikmati acara seneng-seneng menikmati acara seneng-seneng ini menikmati acara pasar tenan ini kemudian kita sebenarnya sudah ada rencana lagi mau apa namanya mau bikin lagi cuman masih belum ada ini masih belum ada jadwal masih belum ada obrolan yaudah pasar tenan itu seperti itu pasar tenan jadi pasar tenan ini ya berawal mungkin mungkin saya bilang ya berawal dari keresahan-keresahan teman-teman UNKM di era pandemi tapi ngomongnya era pandemi awal mula terbentuknya pasar tenan ini berarti kan yang sama handle ya kita gak ngobrolnya yang ada di Banyuwangi yang pertama handle itu berarti waktu masih Covid iya tahun 2022 pokoknya ini lah transisi lah masa-masa transisi dari golongannya PPKM terus Opomaneh dan lain-lain masa transisi menuju ke hari-hari biasa menjelang sembuh menjelang sembuh menjelang sembuh terus gini lah ini yang menjadi mungkin beberapa pertanyaanku mangkili para warga lah mangkili friend-friend ku sing delok adanya Famlet Banyuwangi 24 Jan So Windu Eastland terus di dalam Eastland itu yang digarisbawahi konser musik sama Pasar Tenan lah itu apa emang menjadi sebuah kolaborasi atau gimana sih aku nggak nanggep soalnya jadi kayak acara Banyuwangi 24 jam ini yang kita tahu kan sebelum-sebelum apalagi tahun kemarin lah ya yang ketujuh tahun itu ada workshop terus kalau ini melihat di Eastland Eastland ini postingan-postingannya juga banyak sih di situ ada pasar Tenan ada workshop terus ada beberapa lah mungkin yang pertama saya ingin tanyakan Eastland itu apa gitu loh kan pasti teman-teman acara apa sih ini pastikan loh ya 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 Eastland itu bentuk kolaborasi sebenarnya kolaborasi dari pasar Tenan dengan Banyuwangi 24 jam dimana kita juga nggak menggiri power dari media Banyuwangi 24 jam itu sebesar itu dengan adanya itu movement yang kita punya itu akan lebih berdampak lagi ketika kita berkolaborasi ya seperti itu jadi waktu itu setelah pasar Tenan itu mempunyai rencana untuk membuat yang selanjutnya maksudnya yang kedua atau yang ketiga yang kedua berarti ya yang kedua waktu itu dari Banyuwangi 24 jam itu juga bertepatan akan mengadakan ulang tahun anniversary ulang tahun ya udahlah kemudian kita komunikasi bagaimana kalau berkolaborasi ya kolaborasi bagaimana kalau kolab kemudian komunikasi komunikasi lahirlah Eastland tersebut jadi disitu ada spiritnya dari Banyuwangi 24 jam disitu juga ada spirit dari Pasar Tenan nah kan kalau Pasar Tenan kan ya kita tahu lah seperti mungkin yang Mas Mesda tadi obrolkan disitu kan ada beberapa teman-teman dari UMKM ya mungkin ya yang sudah tahu Tenan yang ada di Genteng kemarin seperti itu gambarannya terus yang membuat beda dengan Eastland apa gitu loh nah ini pembedanya dari Pasar Tenan dan Eastland itu mungkin yang pertama adalah cakupan yang jelas kita kita meraup cakupan itu lebih luas lagi lebih luas lebih luas lagi kemudian pergerakan dari Pasar Tenan itu nanti itu akan lebih terasa di wilayah-wilayah yang belum terjamah sama Pasar Tenan dengan adanya Banyongi 24 jam ya sebenarnya keinginanku kenapa kita aku dan Banyongi 24 jam itu mau berkolaborasi Pasar Tenan dan Banyongi 24 jam itu berkolaborasi adalah biar spirit Pasar Tenan ini nanti bisa dirasakan oleh lebih luas lagi lebih luas iya 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 bahkan yang kemarin juga di Pasar Tenan itu tidak ada workshop kalau sekarang ada dengan adanya kolaborasi Eastland kita ada workshop itu akan lebih memperlebar lagi gerakan-gerakan itu tapi apa yang ada di Tenan kemarin ada di Eastland? iya ada semua isian nanti di Pasar Tenan itu ada di Eastland nanti mulai dari MKM komunitas komunitas itu nanti dari komunitas olahraga luar biasa kayak skate BMNIC terus dari seniman ada mural ada pameran kemarin di Eastland itu ada eh di Pasar Tenan kemarin ada itu dan besok akan ada lagi oh berarti oh berarti kalau boleh nangkep ya Masar Tenan gambaran kecil Eastland ini event yang bener-bener lebih besarnya gitu tapi kalau ngomongin komponen-komponennya jelas lebih besaran yang di Eastland iya akan lebih besar di Eastland nanti terus yang jadi pertanyaan sekarang selain dengan power media yang dimiliki dengan Banyuwangi 24 jam iya iya alasan selain itu alasan selain itu kita ngobrolnya gini Banyuwangi 24 jam ini kalau buat kita perumung ya oke lah ya tapi kalau untuk menjamah ke ini ke kalangan yang lebih luas apalagi kan event-event semacam ini kan eventnya ya bisa bisa katakan kaum milenial sama gengzi iya tapi kalau untuk kaum-kaum yang agak kita katakan iya sebelum milenial lah kaum tua gausah ngeka lagi bahaya ngeka itu terus cara nyangkupnya Pak gimana Pak dengan apa ya boleh aku membahasakan ya karena karena isiannya komponen itu tadi mencakup segala umur ya kalau di workshop yang ada di isle nanti itu kan ada workshop konten kreator itu masanya pasti gengzi milenial penikmatnya yang bisa mencakup dari baby boomers baby boomers ini umuran lu lu itu penikmannya di situ jadi bagaimana cara nanti meramu konten kreator konten bagaimana cara membuat konten bagaimana mendelivery sebuah pesan itu nanti akan dijelaskan di dalam workshop konten kreator nanti di situ ada itu kan yang pertama yang kedua ada jurnalis dan sastra penulisan sastra mbak ini ya mbak ira ya ya ada mbak ira di situ itu juga bisa mencangkup segala umur gitu ini sebenarnya bukan bukan hanya terpaku dalam gengzi dan milenial acara ini itu juga bisa mencangkup sesemua umur mungkin bahasanya lebih ke minat dan interestnya itu bisa terpanti apa enggak gitu makanya 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 kenapa kenapa kita menggandeng banyu wangi 24 jam kita mau berkolaborasi itu untuk itu untuk bisa me apa ya memberitahukan bahwasanya ini loh ini acara kayak gini iya sih di situ ada penulisan sastra itu tadi sama mbak ira jurnalis ya jurnalis terus di situ ada painting juga tote bag painting iya painting ada ada tote bag painting itu kan dirasakan sama segala segala usia kalau menurutku misal anak-anaknya bikin gambar anak-anak anak-anak terus itu kan juga menjadi pilihan untuk orang tuanya bini anak-anaknya iso gambar apa buat hiburan itu kan juga mencangkup segala umur kalau ngomongin sorry kalau ngomongin workshop jurnalistik ada painting ada terus kalau enggak salah ini ini aku nangkep yang di fanlet loh ya terus ada musyik musyik itu siapa ya kalau enggak salah kemarin musyik itu divky mas divky 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 ada musyik terus sama ada content creator kalau enggak salah content creator itu yang mas berarti kalau kita ngomongin lintas usia masuk sih sebenarnya kenapa kok musiknya kemarin saya ini ada beberapa band-band yang ini masuk nih di teman-teman milenial Gen Z masuk beberapa bandnya terus tiba-tiba ada fotonya kang catur nah itu mungkin juga salah satu gambaran ini semuanya bisa masuk loh disini mungkin gitu ya terus selain itu selain itu pasti ada misi dong kenapa kok mau berkolaborasi dengan Banyuwangi 24 jam misi besarnya itu apa selain kita ngomongin pasar yang lebih luas lah ya terus kalau kita ngomongin dari pasar tenan ke Eastland dengan dengan harapan yang mungkin Mas Mida tadi ngomongnya kita ingin melakuk semua di Banyuwangi ini harus semua tahu loh ada event seperti ini kan mungkin seperti itu selain misi itu mas aku takutnya gini teman-teman itu ada farmlightnya gini-gini-gini acaranya gini-gini-gini bahkan sampai disitu eh Randon acara sudah di ini nggak sih sudah di-share masih belum belum masih belum terus alasan biar teman-teman beli tiketnya masuk ingin masuk alasan yang ingin Mas Mida sendiri kasih ke teman-teman apa ini sih kalau aku misi dan teman-teman itu kenapa harus beli tiket menurutku beberapa kali di Banyuwangi untuk ini ya aduh Rasa Angil bahasa ini apa mas? aja sih banyak-banyak gua di-edit ya? di-edit bisa ya? bisa aja tapi banyak-banyak gua ada di-edit tapi gua ada di-edit di-potongan nggak potong dulu ini sih lebih-lebih menawarkan experience sih kita lebih menawarkan ke pengalaman bagaimana ketika kita masuk ke dalam apa? ke dalam suatu acara tapi di situ kita bisa mendapatkan semua oh iya iya apalagi itu acaranya dua hari? dua hari dua hari dengan acara sebanyak itu? dua hari? dengan isi acara sebanyak itu dengan konten-konten yang itu mulai dari workshop kemudian pasar tenan pasar tenan itu ada banyak ada komunitas disitu ada aktivitas dari sebuah komunitas terus ada pasar UMKM terus ada musiknya juga festival musik beberapa ada dari band nasional juga jadi memang yang kita tawarkan kenapa harus beli? jawabannya kita menawarkan experience kita menawarkan sebuah pengalaman ketika masuk ke dalam satu acara itu bisa mendapatkan semua misalnya misalnya ada konser musik misalnya ada konser musik kita datang ke acara itu kita hanya bisa nonton musik aja iya sih iya kan? misalnya kita masuk ke mal kita cuma bisa belanja nah di Eastland kalian bisa dapat semua gitu meskipun meskipun ya nggak sebesar apa yang dibayangkan sama kalian semisal lihat apa yang di lu Instagram yang lagi viral di Jakarta apa di Bandung di Jogja di sini yang di Jakarta meskipun nggak sebesar itu dan tidak semeriah itu kita berjanji bisa memberikan experience ketika kalian pulang dari acara itu itu bisa diceritakan ke teman-teman bahwasanya Eastland ini aku mendapatkan pengalaman di Eastland ini mungkin lebih tepatnya bahwasanya kalian getun nggak moro itu 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 yang dicari itu nggak aku gini loh pak maksudnya kan acara-acara ini entah ya nangkepnya teman-teman di rumah itu konser musik konser musik berbonuskan tenan atau event yang bonus ada musiknya ini entah ya ini teman-teman nangkepnya gimana ya event ini ya yang jelas kan kalau kita lihat kiblatnya baru kali ini loh ada di Banyuwangi event kayak gini mungkin lah ya mungkin baru kali ini kalau kita ngobrolin masalah eh wilayah lebih ke wilayah Jakartan lah event-event seperti ini kan event-event yang mungkin biasa ya kayak Pestapora iya 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 kan hampir-hampir kan seperti ini gitu loh sorry aku ngomongin Pestapora ya aku kan Pestapora banget terus kita kalau ngomongin ada event apalagi event besar pastikan ada cek ombak ya cek ombak itu antusias dari masyarakat itu tertarik enggaknya ke event tersebut kalau sejauh ini kita ngobrol ini ya kurang seminggu lah acara ya sudah sejauh mana Pak ombaknya Pak maksudnya untuk ketertarikan lah ketertarikan yang dilihat cukup baik ya cukup baik dengan masih belum ada acara yang seperti ini loh ya ya kita kan masih ya aku kawani ya ngomong ngawali ya yang jelas pasti enak yang dulu-dulu juga pernah ingin bikin yang kayak gini ya makanya aku mau ngomongnya mungkin ya ya enak 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 bukan ngawali ya mungkin aku aku sih ngawali kayak acara kayak gini ini Pak Joangnya sampai temen-temen enak 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 sangat-sangat baik kalau ngomongin sebuah acara terus bahasa-bahasa kurang gini kurang gini kurang logikanya gini loh ada temen atau keluarga mantulah kalau kita ngobrolin sebuah acara tanpa hal-hal seperti itu itu kan kan bukannya malah menjadi salah satu koreksi untuk next event ya kita tahu ini menya di sini ya 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 terus ini plusnya di sini dan kita harus ngeblank yang di sini kan kayak gitu ya 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 buat evaluasi evaluasi kita juga enggak menutup dari hal-hal seperti itu juga kita enggak menutup saya maksudnya kalau memang eh dengan kitab buat islan kemudian banyak komentar-komentar aku dunia nggak kok ini itu berarti jadi pelajaran buat kita nggak mau bagaimana cara balancing menyeimbangkan antara misi yang kita bawa dengan apa yang diinginkan oleh temen-temen oleh audiens pada itu lagian kalau kadang lagi bahasa Jawa ini juga kayak gini mas kadang raranya komentar terus apa itu ada yang berlaku ini kurang gini kurang gini jangan ngomong acara terus aku pengen ngomong masalah baliknya yang funlet pak dengan band atau musik lah ya ya seamber gue lah pak wakil lo pak wakil lo pak wakil apa-apa emang gue alasannya nyapuk di gairung di noel di gajet di noel ya rar ini mesti nyanyinya salah satu-sala enggak salah satu-sala gue mulai sukbar-supu mulai sukbar-supu penonton itu udah aku ngaji paling rongkat amand aku ngaji paling rongkat amand aku ngaji paling rongkat amand aku memang padahal kalau kita aku nggak ngerti ya pak antaranya emang semak pagi mulai pagi enggak enggak mulai pagi terus open gate itu nanti ada ndak randun juga ya tapi open gate itu jam setengah dua siang jam setengah dua siang setengah dua siang itu open gate aktivitasnya mungkin pasar tenang aja nanti ikilah apa nyantai-nyantai sih terus mulai jam tiga itu sudah mulai ada workshop aktif stage workshop terus jam 33 30 kalau nggak salah jam 15.30 itu stage main stage nya itu aktif juga musiknya jadi musik mulai sore nanti mulai ya Allah bahasanya orang jawabnya bar ngasar lah ya nah bar ngasar mungkin rak ngasar adan kalau mandan terus ini unek-unek, ya bukan unek-unek, ya mampu Pak, aku mungkin mergok aku ini dari kabupaten ya, dari gitu lho Pak, ya ya bodoh, bisa, dari kabupaten kenapa acara ini, Bu, Mbak? karena aku melihat titik temu ya mungkin ya, titik temunya untuk awalan, sebuah awalan itu itu awalan kita bikin di pusat buat baru mungkin nanti, kalau ada kesempatan usbina acaranya Marisi, Ngo kita akan dipikir mana ya? ah, dipikir mana yang penting ini jelas ya, ini awak mendukung tiket, jadi acaranya rame wes, kamu berpeng-peng, ini Mariko Banyuwangi ngidul-ngidul, 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 ini bantinya enak ya nggak apa-apa, maksudnya ini harapan ini kan, pasti orang gawai acaranya kan, harapan berkelanjutan pasti ada ya siapa tahu kalau event ini jalan dengan ya minimal dengan harapan penyelenggara sesuai harapan penyelenggara kan nggak menutup kemungkinan tahun-tahun berikutnya juga ada terus ya, 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 ya amin, 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 amin ya, harapan ini aku sih terus aku mau balik mana ini masalah musik ini lebih ke beberapa selendingan-selendingan di luar sih Pak ini terserah ini bisa dijelah bisa nggak apa ranai samban apa nggak aku juga nggak ngerti kapan hari ada teman-teman yang banyak sih tanya saya pribadi, ini personal ya tanya saya pribadi terkait awak mau kena dapat likur Pak gitu bahasanya awak mau kaya nggak voting masalah band A dan band B terus kok ujung-ujungnya nggak mau band ini jadi ya kita jawab kita jawab kok kondisinya waktu itu gua basing di gay voting gua mau gua 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 ya akhirnya itu yang diambil dengan pasar Banyuwangi ya maksudnya kan gini Pak aku lah aku sih ngerti lah aku ngerti pribadi ngerti cuman teman-teman kadang oh itu kok tiket gs apa nafi kulak apa nafi kulak iya 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 pasti ada lah ada maksudnya dengan pasar Banyuwangi yang kita ngomongin musik lagi ya terlebih masalah Pak Pasar Tanah dan lain-lain mungkin terus dengan hal-hal seperti itu Pak maksudnya iya Pak itu apa menjadi hal yang emang harus di goreng lagi atau gimana kalau kalau ngomongin masalah musik karena memang kita fokusnya bukan di musik itu jawaban ringan aja aku kita nggak menjual musik di Eastland yang kita jual ada yang kita jual adalah experience jika kamu masuk ke situ kamu melihat pasar tenang tidak jelas kayak mau ada workshop ada aktivitas oh berarti ini awak mau nimbun di acara itu bonus musik iya bisa dikatakan seperti itu atau yang kamu beli ini bukan hanya musik iya 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 yang kamu beli ini seluruhnya bahasanya ya karena kalau kita ngomongin musik iya memang dari Nafi Kula sendiri iya aku iya harus sepakat sampai apa yang disampaikan masyarakat iya mau karena iya belum masuk mungkin pasarnya pasarnya tapi terlepas itu Eastland ini menawarkan bukan hanya musik karena dengan adanya pasar tenang dengan adanya workshop kita masih yakin gerakan atau movement ini itu benar-benar bisa dinikmati dan oh ayo bisa membuat kesan lah kayak audiens yang datang nanti makanya teko makanya teko gak teko kamu gak harus catur ngelaku sih yang penting kaget kok lah ya terus ayo dengan sampaianmu bilang ini akan meninggalkan mungkin mungkin event ini event yang buat value nya itu value lebih ke ada pengalaman disini kan gitu kalau kita ngomongin itu kita gak lepas dari kalau ngomongin pengalaman kita gak lepas dari gen Z kaum-kaum ya di atas 2000 lah apalagi kaum pelajar gitu terus untuk workshopnya masuk ke ranah-ranah sekolah nggak? workshopnya nanti masuk ke ranah sekolah nggak maksudnya kan kalau ada disitu ada beberapa workshop yang ini buat anak sekolah masuk loh ini gitu loh oh iya untuk-untuk yang masuk ke ranah anak-anak sekolah pelajar itu yang mas priu content creator itu sangat-sangat tepat ibu karena dari dari wajah speaker di mas pri ini tadi itu sangat-sangat mewakili bentuk-bentuk pola pikir Genzi terus kenapa ada kolaborasi nggak sampe beberapa mungkin sekolahan yang ada di Banyuwangi kalau sekolahan kan masuk akal pak semisal kesekolahan alah ya sekolahan yang salah satu SMA yang besar di Banyuwangi atau salah dua salah tiga semua kalau bisa ya kan ini ada event seperti ini loh terus dengan kalau kita ngomongin harga kalau kita ngomongin harga kan itu untuk ya anak sekolah sekarang ya apalah iya kan dengan harga segitu kalau kita nimbrung di sekolahan gitu loh maksudnya kan masuk gitu loh dengan tawaran ini ada beberapa beberapa hal yang dapat didapat selain kalian bisa belanja disini kalian juga dapat ilmu loh dari beberapa workshop ini gitu loh maksudnya ada nggak kolaborasi udah ada udah ada bentuknya bukan kolaborasi ya mungkin kita kayak undangan kayak masuk ngasih ajakan gitu itu sudah ada terus tiket kalau tiket bisa dibeli di mana tiket bisa online di tiket 24 jam terus bisa offline itu di kofisop kofisop aku kapal bisa di kofisop ada beberapa di instagram nanti bisa dilihat di at island underscore festival dengan harga tiket dengan harga tiket harga tiket hari pertama itu 54 ribu hari kedua 24 ribu dan today pass tiket 2 hari itu 64 ribu dengan 64 ribu kalian bisa lebih banyak yang bisa dikongin kalian bisa dikongin kalian bisa dikongin apa ya apa ya apa ya ini 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 yang dibawa sama Pasar Tenan dan Banyodopacam ini adalah kita memberikan ruang ke teman-teman kreatif salah satunya juga ini perlu di garis bawah juga sini si workshop itu juga kebanyakan selain ini ya selain bahaya sampah plastik ya itu dari banyak ini semua jadi ada mahasiswi mahasiswi yang mana UI bukan mahasiswi ini mahasiswi Jogja Jogja Isi itu yang penulisan karya sastra oh iya cewek itu ya kita juga ini sih ngasih ruang ke teman-teman bahwasannya di Banyuwangi kalian juga bisa bergerak karena biasanya teman-teman apa yang kuliah di luar Banyuwangi mau movementnya selalu di sana di luar-luar ada yang di Malang ada yang di Jogja ada yang di Bandung atau Jakarta luar kota Banyuwangi nah pengennya kita itu untuk teman-teman yang perantauan yang kuliah atau study di luar Banyuwangi itu bisa pulang bisa memberikan dampak bisa memberikan karyanya untuk memberikan contoh juga ilmu untuk teman-teman yang ada di Banyuwangi oh makanya itu kenapa ada state-nya bergerak-berdampak ya nah bergerak-berdampak oh mas ini apa bergerak-berdampak ya bergerak 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 repotnya kancarnya pokoknya panggahku yang mau friend pokoknya intinya sudah lima ya Allah ya Allah sudah lima sudah lima saya akan mencari jantan alawe sejauh ya 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 Allah tapi tiket harus mulai dijual dari sudah sudah oh dari berapa hari yang lalu sudah lama sudah lama ya dari satu bulan yang lalu ini terpantap pokoknya tiket yang terjual itu sudah Rp2.000 ya Allah dimana siswa umpuk-umpukkan itu kesehatan siswa tak kipas terus biar tidak umpuk-umpukkan ya Allah eh ini kalau aku lihat ini mas aku lihat tenan yang kemarin aku lihat bukan lihat ya denger akulah ngomong lihat aku nggak tahu aku denger kan kalau ini celonan ini kodra ini mas ini kembar mas enggak ini lah tenan itu yang ada di genteng kan trus-trusan banyak tuh apa ini sesuap bakal seperti itu juga? ada, ada nanti free love ada terus untuk stun dari yang di genteng kan even di gentengnya kemarinnya sama yang besok yang di Eastland gimana? lebih banyak di Eastland lebih banyak di Eastland dong ada berapa stun kira-kira? ada 30 stun oh iya Rek aku ngiling nih pisan ini sok-sok aneh ini gero-gero ini admin ini gero-gero enggak lah ini OTP ini tidak ada yang berlaku hahaha ini ada yang dikecepat ini itu gue sudah nonton ini contohnya ini gero-gero ini gero-gero ini munculnya editnya hahaha ini contohnya Rek itu itu gua murah itu namanya murah aku kayak gero-gero yang ini siwas hadumnya ya ya Allah Rek itu 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 menurut aku hahaha eh tapi enggak mas eh dengan adanya event dengan kolaborasi ini antara ini aku ngomongnya tenan ya antara tenan dengan Banyuwangi 24 jam akhirnya lahir Eastland aku mau aku lebih gini sih mas lebih kayak kalau ada hal selain hal-hal positif yang disamantara yang sampai ketika di situ apa-apa selain di situ aku harapannya ini sih mas ini pribadi lah ya iya tapi aku agak seneng katanya sih apa-apa aku yang pengen tak takutnya ini baru ini Banyuwangi 24 jam itu kan 8 tahun lah dengan mungkin wakil hal-hal yang di alami yang 24 jam dengan para tentara-tentara langitnya yang enak di kecamatan harapannya sampai ini mas aku pengen Kanggu Banyuwangi 24 jam bikin kameranya sampai di ulang tahun yang kejelapan sewindu harapannya sampai mewakili teman-teman lintas komunitas tenan di Banyuwangi apa mas harapanku Kanggu Banyuwangi 24 jam buat Banyuwangi 24 jam itu tetep kompak tetep solid masih agak sulit-sulit banget karena dengan adanya media sebesar ini itu sangat-sangat bisa dimanfaatkan untuk akal baik contohnya sentak lakukan itu itu adalah menurutku jalan lah jalan menuju tokomu misiku yang muluk-muluk mau ya yang memakai mau ya minimal satu dua tiga bisa terrealisasikan juga teman-teman yang di luar sana eh Banyuwangi 24 jam itu dari komunikasiku ya itu sangat terbuka untuk bentuk-bentuk kolaborasi pengenku adalah ya tetep aku mau tetep solid tetep kompak dan tetep membuka diri untuk teman-teman yang ingin kolaborasi ingin berkarya itu sih bisa jadi wadah ya bisa jadi wadah wis wis aku ya rek kalian-kalian yang asli garis keras sindikatnya Banyuwangi 24 jam komenon yang ngisar harapamu kalau Banyuwangi 24 jam wis wulung tahun ini rek kok repoti ya anggitnya itu pirangannya dompet yang ditemoknya anggitnya anggitnya dompetnya di sini diposting terus temukan wis untuk update acara island nanti ada di instagram ini 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 instagramnya ada di island ya at island underscore festival at island underscore festival apa saja disitu bintang tamunya siapa saja kalau ngomong bintang tamu yukimu sing diomong ini wah lokal banyak ya banyak banget lokal lokal ada siapa ya lantun lantun rumahku miska deadly summer diamond rush wah sembuh gak ngitung ya ini ini eh tapi luarnya apa ya luarnya selain ini selain Nabi Kula selain Nabi Kula ada Ring Ring Rau ada Tiger Pau dari Jogja Ring Rau dari Jakarta terus ada Kahlu dari Jember terus Nabi Kula Bali aku tau yang Liane Banyuang Liane Banyuang salah satu ini Kang Catur Kang Catur duit Kang Catur terbesar oke sampai aku ya hehehe lu bayangin gitu bayang cantar ya Allah tentunya sih masih ada aku masih ada foto aku kayak yang ini nanti gak apa-apa wis mungkin itu saja update-nya ini ngobrolnya terimakasih untuk mas Ngedat selaku mungkin kolaborator yang ngerani kolaborator dari Pasar Tenan untuk event Banyuang 24 jam ini aku mau ini acaranya Eastland tanggal 16-17 ya 16-17 16-17 bulan ini terus update acara ada di Instagramnya Eastland terus tiket jangan lupa bisa dibeli online di tiket 24 jam iya tiket 24 jam harga murah wis pokoknya rhodok nuburis itu kalau rokokmu rokoknya tiketnya hehehe terus gak sama-sama rokoknya larang-larang eh wis mungkin itu saja kurang lebihnya ya mohon maaf terima kasih untuk para warga untuk teman-teman tetep stay tune di channel ini tetep tongkrongin channel ini dan besok kita akan ke rumah siapa lagi nantikan Assalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax